Kesiapan Polri dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dihaturkan. Selamat menyaksikan! Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Korps Sabara Bahar Kampolri melaksanakan patroli presisi yang terdiri dari Satuan Pasukan Unit K9, Unit Turanga, dan Tim Patroli Perintis. Dalam melaksanaan patroli, Tim Patroli menemukan masa yang berupaya menghalang-halangi rute yang akan dilalui VIP menuju gedung DPR-EPR Republik Indonesia. Patroli presisi ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi, Rahmat Sujat Miko, SIKMH, Kasup Dena Perintis Korps Sabara Bahar Kampolri. Dan selanjutnya, Unit Turanga berusaha berdialog dengan sekelompok mata tersebut untuk membubarkan diri. Unit Turanga membetul formasi lingkaran untuk mempersepit ruang gerak masa. Unit Turanga merupakan representasi dari kesiapan dan kesikapan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan. Kuda-kuda yang mereka tugangi telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat, sehingga mampu beroperasi di berbagai medan dan tugas khusus lainnya. Dalam upayanya, Unit Turanga ini tidak dihiraukan dan justru masa semakin agresif, sehingga tim Turanga melaksanakan lintas ganti dengan tim Perintis. Tim Perintis yang diantaranya, terdapat polisi wanita melakukan tindakan terukur. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan tim Patroli Presisi menggunakan rangkaian kendaraan, motor roda 2 250 cc, mobil double cabin, kendaraan taksis K9, kendaraan barier, kendaraan penggurai masa, kendaraan water cannon, kendaraan water gen, dan APC Barakuda. Di saat tim Perintis melakukan penanganan, Unit K9, yang melekat dalam Patroli Presisi, mendeteksi adanya seseorang yang membawa barang terlarang berupa narkoba, dan bersamaan dengan itu pelaku langsung diamankan. Unit K9 memiliki kualifikasi kemampuan deteksi handa, deteksi narkoba, dan deteksi sara pencarian korban. Saat ini terlihat oknum dari masa melakukan perlawanan dengan menggunakan tongkat, dan secara sigap petugas melakukan penanganan dengan teknik bela diri untuk mengamankan oknum masa tersebut. Setelah penanganan tersebut, masa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.